Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 negara di dunia yang tidak memiliki akses langsung ke laut atau sering disebut negara yang terkurung daratan. Yuk, simak sampai habis. Tidak semua negara di dunia memiliki pantai yang indah atau akses ke laut. Beberapa negara terkurung daratan, yang artinya mereka dikelilingi oleh daratan tanpa akses langsung ke garis pantai. Kondisi ini tentu mempengaruhi banyak aspek kehidupan di negara-negara tersebut, mulai dari ekonomi hingga budaya. Kita mulai dengan Nepal, negara kecil di Asia Selatan ini terkenal dengan pegunungan Himalaya. Termasuk puncak tertinggi di dunia, gunung Everest, meski tidak memiliki laut, Nepal adalah surga bagi para pendaki dan pecinta alam. Terletak di antara dua negara raksasa, India dan Tiongkok, Nepal memanfaatkan sungai-sungai besar untuk perdagangan dan sumber daya air. Selanjutnya, ada Swiss yang berada di jantung Eropa. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya, seperti pegunungan Alpan yang mega dan danau-danau yang menakjubkan. Meskipun tidak memiliki akses ke laut, Swiss memiliki jaringan transportasi dan ekonomi yang sangat maju. Selain itu, Swiss juga dikenal sebagai pusat perbankan dunia. Di Amerika Selatan, Bolivia adalah salah satu negara yang tidak memiliki garis pantai. Bolivia sebenarnya pernah memiliki akses ke laut, tetapi kehilangan wilayah pesisirnya setelah Perang Pasifik dengan Chile. Meski demikian, Bolivia tetap kaya akan budaya dan sejarah, serta memiliki pemandangan alam yang spektakuler seperti salar di Uyuni. Hamparan garam terbesar di dunia. Di Asia Timur, Mongolia adalah negara yang terkurung daratan dan berbatasan dengan Rusia serta Tiongkok. Negara ini terkenal dengan padang rumput luas yang dihuni oleh penggembala nomaden, meski tidak memiliki laut. Mongolia memiliki kekayaan budaya yang unik dan sejarah panjang yang erat kaitannya dengan kekaisaran Mongol. Terakhir, kita menuju Asia Tengah, di mana Afganistan menjadi salah satu negara terkurung daratan yang paling dikenal di dunia. Afganistan memiliki sejarah panjang dan kompleks dengan pegunungan dan dataran yang menjadi saksi berbagai peristiwa penting. Meski tidak memiliki akses ke laut, negara ini memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk minaran dan tambang yang berlimpah. Itulah lima negara di dunia yang tidak memiliki akses ke laut. Meski tanpa pantai, negara-negara ini tetap memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.